Ya untuk mengetahui pergerakan saham hari ini kita kembali bersama dengan analis bahan dan sekuritas Muhammad Wafi, Mas Wafi. Ini kalau kita bicara soal indeks, prediksi Anda hari ini akan seperti apa? Hari ini memang saya perkirakan masih bergerak di teritori positif ya setelah kemarin ada koreksi teknikal yang cukup wajar. Kemungkinan hari ini masih bisa dipertahankan di teritori positif sampai dengan penutupan nanti sore. Apa kira-kira yang akan menjadi sentimennya? Ya memang menjelang akhir tahun tentu ya jadi katalus utamanya memang dari sisi window dressing. Kalau kita lihat kan dari satu atau dua minggu terakhir dari sisi value transaksi, frekuensi transaksi juga adalah tulis sudah mulai melambat ya. Jadi saya rasa itu menjelang akhir tahun itu sudah cukup biasa. Kemarin beberapa investor asing dan institusi mulai melakukan aksi window dressing dan kita juga lihat impactnya di dua hari yang lalu kan IHSG sempat naik cukup signifikan ya. Tapi mestinya sentimen yang sama juga berpengaruh pada perdagangan kemarin kan tapi walaupun terkoreksi. Ya memang tapi kalau kita lihat kan sebenarnya di dua hari yang lalu kan lebih banyak mayoritas adalah investor asing yang masuk. Asing itu mencatatkan net buy sampai dengan 1 triliun lebih dan typically asing itu ketika masuk ke IHSG itu mereka tidak melakukan dalam waktu beberapa hari berturut-turut. Jadi saya rasa kemarin koreksi itu adalah koreksi yang cukup wajar ketika asing sudah melakukan asing net buy dua hari yang lalu, hari berikutnya kemudian terjadi profit taking beberapa investor yang lebih mayoritas adalah domestik ya. Isu global yang selama ini ditakutkan oleh investor terkait dengan pemaksuduan Trump ini cukup berpengaruh tidak? Saya rasa belum ya karena kalau kita lihat dari sisi nanti ya di senat itu nanti ya mayoritas memang masih dari kubur republikan kan sebenarnya. Jadi justru saya melihat memang kelihatannya market belum begitu optimis juga bahwa Presiden Trump akan dimaksudkan. Jadi perkembangannya tentu kita lihat nanti prosesnya. Data-data terbaru yang kemarin dirilis oleh Bank Indonesia itu ada terkait dengan inflasi kemudian ekonomi Indonesia yang stagnan itu cukup berpengaruh juga tidak? Menjelang akhir tahun sebenarnya sudah tidak terlalu terpengaruh ya karena semua data sudah price in baik itu investor domestik ataupun asing mau institusi ataupun yang individu semua view-nya sudah melihat lagi di tahun depan akan seperti apa. Jadi untuk data yang sampai dengan saat ini current sudah tidak terlalu terpengaruh lagi. Oke, sebetulnya perdagangan saham di tahun ini hanya tinggal 3 hari ya? Iya 3 hari. Hari ini, hari Senin, dan Senin dan Senin depannya lagi ya. Nah itu biasanya secara psikologis dengan hari yang tersisa tinggal 3 hari itu 2,5 mungkin dengan hari ini ya. Itu akan seperti apa biasanya pergerakan indeks? Iya dari sisi volume perdagangan relatifnya akan lebih rendah itu yang pasti. Kemudian kalau dari volume perdagangan sudah lebih rendah tentu ya pergerakan harganya juga akan relatifnya lebih murah biayanya untuk mengangkat saham-saham yang kita katakan kapitalisasi pasar cukup besar dan bobotnya di HSG juga cukup besar. Jadi kita lihat sih 2 hari tersisa ya, 2 kali Senin itu kemungkinan HSG masih bisa bergerak di teritori positif. Kalau lebih murah artinya perilaku dari investor sendiri akan agresif membeli atau seperti apa biasanya? Dari sisi agresifitas sih mungkin tidak karena ya kita di volume transaksi sudah mulai melambat, saya rasa investor juga sudah mulai banyak yang melakukan libur panjang juga ya. Atau profit taking juga ya. Dia sudah tidak melihat pergerakan indeks tapi melihat ini mau makan di mana, mau liburan di mana begitu mungkin ya Mas Wafi ya. Oke, dengan situasi seperti itu saat ini Anda masih punya rekomendasi saham untuk di koleksi? Ya untuk hari ini memang ada bervariasi ya untuk trading hari ini. Yang pertama dari data komoditas itu sendiri ya, pertama kita lihat dari situ. Semalam itu kalau kita lihat data komoditas harga CPO dan harga nikel relatively mengalami rebound. Makanya hari ini beberapa saham CPO bisa diperhatikan lebih spesifik di laporan riset kami pagi ini, kami memasukkan AALI di situ. Kemudian ada aneka tambang juga, karena selain ada faktor harga nikel juga kemarin kan baru ada RUPSLB juga ya yang mengganti komposisi direksi dan komisaris. Itu ke depannya kelihatan akan menjadi positif lagi. Kemudian di pilihan saham yang lainnya itu adalah faktor window dressing. Ada beberapa saham yang memang secara valuasi saya lihat belum mengalami rebound, seperti sektor konsumer seperti Sampurna belum mengalami rebound. Kemudian dari sisi telekomunikasi ada tower bersama yang juga belum mengalami rebound. Kemudian dari sisi perbankan saya melihat ada ketenduruan bank-bank yang lebih kecil itu mengalami rebound menjelang akhir tahun seperti Bank Jabar, kemudian Bank BTN. Jadi itu beberapa saham yang bisa diperhatikan. Oke, ini akan bergerak di support resistance berapa indeks? Untuk indeks hari ini memang cukup terbatas, saya melihat resistannya sampai di 6.275, walaupun kalau kita lihat sampai dengan akhir tahun yang tinggal sisa 2,5 hari lagi, saya rasa masih bisa menguji level 6.300, walaupun mungkin saya agak sedikit sanksi bisa tutup di atas 6.300 sebenarnya. Oke, baik. Mas Wafi, terima kasih banyak sudah hadir di IDX Opening Bell.